Pemirsa Pasca Karantina Wilayah Desa Bondalam Kecamatan Tejekule, hari ini 17 Mei 2020, aktivitas warga mulai kembali normal. Pemerintah desa kini mulai melakukan sosialisasi dan pengimbau warga agar disiplin mengikuti protokol kesehatan dalam penanganan pandemi COVID-19. Beginilah situasi di Jalan Utama Desa Bondalam Kecamatan Tejekule pada hari Minggu pagi 17 Mei 2020. Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mencabut masa karantina desa tersebut pasca peningkatan kasus transmisi lokal. Merupakan yang tertinggi di Bali, pemerintah desa setempat langsung mensosialisasikan pencabutan masa karantina desa kepada warga dengan menggunakan mobil keliling. Warga diizinkan mulai beraktivitas, namun tetap mengutamakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Warga mengaku gembira karena sudah bisa mulai beraktivitas kembali setelah selama dua minggu harus terkurung di desa. Warga merasa masih ada kekhawatiran dengan wabah tersebut, namun mereka bersyukur bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Sementara kepala desa Bondala mengurah Sadu Adnyaneng mengatakan pasar masih ditutup sementara waktu, dan para pedagang dibinta berjualan di rumah masing-masing untuk mengurangi kerumunan. Selanjutnya kami mencoba juga untuk menyampaikan kepada masyarakat, terutama masyarakat desa Bondala, karena pada saat yang lalu kita sudah, sebabnya sudah semua negatif, dan mudah-mudahan juga nantinya masyarakat kami selalu sehat, dan tentu harus mengikuti istimewaan pemerintah, bukit tangan, pakai masker, dan lain sebagainya. Hingga minggu, masih ada 14 warga desa Bondala terkonfirmasi positif COVID-19 yang dirawat di rumah sakit Kiri Emas, Kecamatan Sawan, dan 3 orang dirawat di rumah sakit Sangla. Komang Yuda, Bali TV